Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dapur yasnya asni jadi kali ini untuk nyenangin hati anak-anak ini sebenarnya cupcake ekonomis banget dan disesuaikan dengan topping krim seperti ini ya jadinya lucu Oke langsung aja kita ke bahan dan cara buatnya sekarang kita membuat keknya dulu untuk cake disini yang saya pakai metode praktis yaitu metode all-in-one jadi nanti semuanya kita masukkan menjadi satu adonan lalu kita mixer terkecuali margarin ya temen-temen margarin akan kita masukkan terakhir Oke langsung aja sekarang kita siapkan wadah lalu kita masukkan tiga butir telur SP sebanyak 1 sendok teh seperempat sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh baking powder 3 sendok makan tepung maizena atau 30 gram jika dihitung dengan gram ya 8 sendok makan gula pasir dua belas sendok makan tepung terigu sekarang ini kita mixer ini saya mixer kurang lebih lima menit temen-temen ya kalau sudah mengembang dan kental bergejak seperti ini sekarang kita masukkan margarin yang sudah dicairkan disini saya memakai saus setara dengan 80 gram margarin ya lalu saya cairkan nah jika sudah dicairkan menjadi kurang lebih 16 sendok makan lalu sekarang kita ratakan lagi dengan mixer cukup memakai kecepatan paling rendah aja untuk mencampur margarin cairnya atau bisa juga menggunakan spatula ya saya rasa ini sudah rata kita matikan mixernya lalu kita aduk lagi ratakan dengan spatula ya untuk menghindari bagian bawah yang masih tidak tercampur atau yang masih bergerindil ya saya rasa ini sudah rata tercampur seluruh bagian ya sekarang adonannya kita sisihkan lalu kita siapkan cetakan loyang seperti ini cetakan loyang cupcake dan untuk loyang dan kertasnya saya memakai berdiameter kurang lebih sekitar 6 sampai dengan 7 cm kurang lebih seperti ini sekarang kertasnya kita tata di atas loyang cupcake oke selanjutnya kita masukkan adonan di atas loyang kita masukkannya jangan penuh-penuh sisakan ruang untuk adonannya mengembang ya kurang lebih seperti ini sekarang kita open sampai masak ya untuk suhunya silahkan disesuaikan dengan open masing-masing kalau nggak punya open listrik bisa memakai open tank kering ya teman-teman nah ini kuenya sudah masak sekarang siap kita angkat lalu kita dinginkan ya ya ini kuenya sudah dingin sekarang saya beri buttercream warna putih dan ini saya ratakan menggunakan sendok aja ya kalau sudah seperti ini sekarang mau saya buat hiasan di bagian atasnya untuk hiasan ini sesuaikan dengan selera aja ya karena saya juga nggak jago untuk menghiasnya teman-teman sekarang ini saya hias berbentuk bunga atau bebas aja ya teman-teman di sini saya menggunakan speed mawar atau silahkan di hias sesuai selera aja lalu saya hias menggunakan speed kerang seperti ini duh saya sebenarnya nggak jago buat kayak gini ya jadi sesuaikan selera aja ya teman-teman lalu saya menggunakan krim warna putih ini saya buat titik-titik seperti ini aja selamat menikmati dan di sini juga saya menggunakan hiasan daun untuk mempercantiknya ya jadi kembali lagi teman-teman ini untuk buttercreamnya sesuaikan dengan selera ya warnanya untuk videonya ini saya percepat aja ya dan terakhir di sini juga saya berikan hiasan icing manik-manik butiran-butiran ya ini bisa didapatkan di toko bahan kue terdekat biasanya kalau kita belikan harganya agak mahal ya mending kita buat kita luangkan waktu untuk menyenangkan hati anak-anak ini simpel banget sebenarnya selain buttercreamnya ya kalau untuk cupcake kuenya ini sangat simpel sekali aduk adonan sudah jadi sekali mixer ya sekarang sudah selesai cupcake hiasnya untuk menyenangkan hati anak ya oke teman-teman sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah mengklik tayangan ini semoga Allah balas kebaikan teman-teman jangan lupa like dan subscribe insya Allah kita akan bertemu di kesempatan berikutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya 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 ya